Obligasi Menurut PSAK nomor 50, obligasi termasuk dalam liabilitas keuangan yang mengikat pemijang dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Jadi, perusahaan yang menerbitkan obligasi atau surat hutang akan diikat oleh kontrak untuk menyerahkan aset keuangannya kepada pemegang atau pembeli obligasinya. Obligasi diterbitkan untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan, berupa ekspansi atau untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempoh. Jadi, obligasi diterbitkan oleh perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Jenis-jenis Obligasi Yang pertama, ada Market Bonds adalah obligasi yang dijamin dengan aset khusus, biasanya berupa properti atau rumah, seperti rumah atau apartemen. Jadi, kalau misalnya ketika jatuh tempoh dan perusahaan tempat Anda membeli obligasi tidak mampu melunasi hutang obligasinya, maka Anda berhak atas jaminan tersebut. Yang kedua, ada Debentures Adalah obligasi yang nilainya tidak dijamin, tidak ada aset khusus yang dijadikan jaminan atas obligasi yang diterbitkan. Biasanya, obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang baik. Yang ketiga, ada Comfortable Bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan sekuritas lain. Pembeli obligasi ini memiliki hak untuk menukar obligasinya dengan sejumlah tertentu saham dari perusahaan penerbit obligasi. Yang keempat, ada Accountable Bonds adalah obligasi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempoh. Jadi, jenis obligasi ini dapat ditarik kembali oleh penerbit obligasi walaupun obligasinya belum jatuh tempoh. Selanjutnya, ada Zero Coupon Bonds adalah obligasi yang tidak memberikan bunga secara priodik, namun pembeli memperoleh diskon. Jadi, ketika Anda membeli jenis obligasi ini, Anda tidak akan memperoleh bunga secara teratur. Tetapi, Anda akan diberikan diskon ketika Anda membeli. Selanjutnya, ada Serial Bonds adalah obligasi yang dibayarkan atau yang membayarkan bunga secara priodik sampai dengan jatuh tempoh obligasi. Jadi, jenis obligasi ini memberikan bunga teratur selama obligasi itu berlaku atau sampai jatuh tempohnya obligasi tersebut. Dan yang terakhir, ada Sukuk, yaitu istilah obligasi dengan prinsip syariah. Efek syariah berupa sertifikat dengan jaminan aset. Sukuk ini dibahas dalam PSAK nomor 110. Selanjutnya, kita masuk ke materi konsep nilai kini atau price and value dalam obligasi. Ketika perusahaan mengeluarkan obligasi, harga jual yang diperoleh dari penerbitan obligasi ditentukan oleh tiga faktor berikut. Yang pertama, nilai nominal obligasi, yaitu nilai pada tanggal jatuh tempohnya. Yang kedua, bunga priodik yang akan dibayarkan. Nah, bunga priodik ini disebut juga dengan kontrak rate atau kupon rate. Dan yang terakhir, tingkat suku bunga pasar atau effective interest rate. Perbedaan antara tingkat bunga pasar dan tingkat bunga yang tertera dalam kontrak akan mengakibatkan adanya diskaun atau disagio dan premiums atau agio. Jadi, akan ada tiga kondisi ketika kita menjual obligasi. Yang pertama, ketika tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi nilai nominal atau harga jual obligasi sama dengan harga atau nilai nominal. Kondisi kedua, ketika tingkat bunga pasar lebih besar daripada tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi disagio atau harga jual obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Dan yang ketiga, ketika tingkat bunga pasar lebih kecil daripada tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi agio atau harga jual obligasi lebih besar dari nilai nominal. Ya, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Ya, di contohnya ini, sudah ditentukan bahwa nilai obligasinya 100 ribu. Nilai obligasinya 100 ribu. Tingkat suku bunga kontraknya 12 persen. Jangka waktunya 5 tahun. Dan bunga dibayar tiap 6 bulan. Tingkat bunga pasarnya 12 persen. Nah, ini dia. Bunga kontrak dan bunga pasar sama. Maka, jurnalnya adalah ketika obligasi diterbitkan, kas kita bertambah 100 ribu posisi debit, hutang obligasi bertambah 100 ribu posisi kredit. Nah, setelah 6 bulan berikutnya, maka perusahaan akan membayar bunga obligasinya. Ya, setelah 6 bulan berjalan, akan dibayarlah bunganya. Nah, untuk bunganya ini, akan menggunakan tingkat suku bunga kontrak. Jadi, tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga kontrak dikali nilai nominal. Ya, ini nilai nominalnya dikali tingkat suku bunga kontrak dikali, karena dibayar per 6 bulan, jadi dikali 6 dibagi 12. 12 ini 12 bulan, ya. Maka, jurnalnya adalah beban bunga bertambah 6 ribu posisi debit, kas berkurang 6 ribu posisi kredit. Setelah terbit, kemudian membayar bunga, maka obligasi ini dianggap lunas. Setelah 5 tahun berjalan, obligasi ini akan kita lunasi. Nah, pelunasan obligasi ini sesuai dengan nilai nominal atau nilai kontrak. Nah, jurnal yang dicatat ketika pelunasan obligasi adalah hutang obligasi berkurang 100 ribu posisi debit, kas berkurang 100 ribu posisi kredit. Ya, sampai di sini, saya pikir jelas untuk obligasi yang terbit pada nilai nominal. Selanjutnya, kita akan masuk ke obligasi yang diterbitkan dengan kondisi disagio. Ya, perhatikan. Soalnya sama ya. Nilainya, nilai kontraknya 100 ribu, jangka waktu 5 tahun, bunga kontraknya 12 persen. Nah, ini perhatikan, bunga pasarnya 13 persen. Lebih besar. Ya, terus dijual dengan harga 96 ribu 406 rupiah. Jadi, nilai jualnya lebih kecil dibanding nilai nominal. Maka, yang dicatat adalah Kas bertambah 96 ribu 406 rupiah, eh, sorry, dolar, disagio obligasi bertambah 3.594, ini berasal dari 100 ribu dikurangi 96.406. Ya, nilai ini berasal dari pengurangan 100 ribu dikurangi 96.406. Disagio kenapa dibebankan? Kenapa menjadi beban? Atau posisinya dikret di debit? Karena, pada dasarnya ini adalah beban kita, tanggungan kita, kerugian kita. Ya, kerugian itu ya menjadi beban. Beban itu, kalau bertambah, ya di debit. Inilah. Makanya, disagio obligasi ini di debit. Hutang obligasi bertambah 100 ribu. Tetap nilai nominal yang masuk. hutang obligasi, karena ini nanti akan kita lunasi. Ya, selanjutnya, pembayaran bunga obligasi. Nah, pembayaran bunga obligasi ini dibayar per 6 bulan. Terus, diskon tadi, disagio tadi, akan diamortisasi atau disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Ya, untuk kali ini, kita akan cuma bahas metode garis lurus. nanti materi berikut-berikutnya akan saya bahas metode suku bunga efektif. Nah, jurnal yang dicatat adalah beban bunga 6.359,40. Disagio obligasi berkurang atau beban kita berkurang 359,40. Kas atau utang bunga. Jadi, kalau kita bayar langsung, berarti kas kita berkurang. Tapi, kalau kita belum bayar, berarti kita berutang. Maka, utang bunga kita bertambah 6.000. Silahkan diperhatikan. 359,40 itu berasal dari 359,40 dibagi 10. Ya, terus ini berasal dari 6.000 ditambah 359,40. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jelaskan di kolom komentar lebih jelasnya untuk yang ini, yang beban bunga ini. Akan saya buat penjelasannya di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke kondisi ketiga. Obligasi diterbitkan dengan premi atau agio. Ini soalnya sama, cuma tingkat suku bunganya, perhatikan tingkat suku bunga pasarnya 11%, tapi kontraknya 12, berarti lebih kecil. Ya, dan nilai jualnya adalah 103,769. Nilai jual lebih besar daripada nilai nominal. Maka, jurnalnya adalah kas bertambah 103,769. Ya, karena ini yang kita dapat uangnya ya, ini yang kita terima. Hutang obligasi bertambah 100 ribu. Agio obligasi bertambah 3,769. Nah, agio obligasi ini dianggap keuntungan. Keuntungan itu dianggap sebagai pendapatan. Pendapatan kalau bertambah berarti di kredit. Ya, jadi itu asal-masalnya kenapa agio harus di kredit. Sekarang kita masuk ke pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya ini persis sama perhitungannya dengan pembayaran bunga disagio. Jadi disagio dengan agio pembayaran bunga metode garis lurusnya sama. Yang membedakan adalah nanti ini beban bunganya 5.623. Agio obligasinya terdebet 376,90 kasnya 6.000. Nah, ini yang membedakan kalau di disagio disini 6.000 ditambah kalau di agio 6.000 dikurangi ya itu perbedaannya jadi disagio ditambah kalau agio dikurangi di beban bunganya nanti ya selamat menikmati